Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ari Panggara So, kali ini kita akan melanjutkan demo forcecode yaitu yang sebelumnya kita menemukan forcecode Cisco Switch di mana di switchenya sudah kita setting 91, 2, 3, 4 kemudian kita menemukan juga feature iSight dari forcecode yaitu feature discovery kemudian feature classify dan feature asset kemudian selanjutnya kita akan menemukan feature iControl ya feature iControl ini yaitu tujuannya adalah kita akan buat skenario yaitu jika corporate device dia akan di-send ke villain 1 kemudian kalau dia non-corporate device dia akan di-send ke villain 4 atau villain quarantine dan di video selanjutnya corporate device yang tidak comply akan dipindah ke villain 3 kita langsung menuju ke forcecode console disini kondisinya adalah ya ini sudah ada ada policy yaitu di policy kita cek dulu di policy control ya sudah ada policy corporate control policy sudah ada 2 device yang yang termasuk corporate ya biasanya beberapa praktek yang di yang kurang dijalankan yaitu yang dinamakan corporate device adalah yang yang sudah join domain ya untuk lab ini kita tidak tidak join domain tapi menggunakan agent ya agent secure connector baiklah karena kita sudah ada sudah ada 2 device ya yang sudah keinstall secure connector maka kita coba secara manual kita kita uninstall agentnya yaitu yang yang terhubung di port fast ethernet 15 ya oke kita coba rapikan dulu tampilannya supaya ini kita bisa lihat kita tambahkan filan ya tampilan di di menu kita bisa tambahkan filan misalkan sebentar ya supaya memudahkan kita untuk monitoring suite filan suite filan oke kita pindahkan atas oke terus kita ini yang tidak perlu kita remove aja ini oke jadi kita bisa tahu bahwa ini suite filan kemudian ini filan 1 ya filan name nya oke oke untuk mendemokan yang non-corporate sama corporate device oke kita coba ya misalkan kita stop dulu nih install dulu agentnya oke kita lihat harusnya kalau dia kita stop agentnya maka dia akan dipindah ke filan quarantine kita lihat ya kita tunggu kita lihat karena ini menggunakan laptop saya mungkin S1 nya agak lambat oke kita tunggu ya kita tunggu ya stop agent si core connector kita lihat disini masih 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 di di filan 1 ya oke kita lihat atau kita coba trigger ya kita lepas kabelnya ya sudah ini sudah sudah ada ini port tanpa dilepas kabelnya tapi kita lihat oke dia ketika agentnya di uninstall kita lihat force code mengetek bahwa endpoint windows ini yang apa post namenya ari.arri.pn diubah dipindah ke filan 4 kemudian ipnya juga berubah karena dia terima dari dcp server kemudian dia pindah ke segmen quarantine kita cek aja di switch nya ternyata dia juga berubah ke switch access 94 oke kemudian kita coba kita lihat disini dia pindah kesini ya gak running ya oke dia termasuk non corporate kemudian kita coba skenario untuk install agent kita coba nih masuk ke alamat ini remote desktop ya oke masuk oke kita udah masuk ke ip192.168.422 oke kita cek ipnya kita cek selanjutnya ya kemudian untuk install agent menuju ke ipnya forcecode url nya ini yang saya tanda ini kemudian kita udah ini udah kebuka kemudian kita klik yang 62 eh sorry win64 kita download ya download kemudian kita install eh kita download dulu kemudian kita install oke kita install kemudian kita tunggu kita pilih run yes kita kembali ke forcecode ya atau kita ini kita cek di pojok kanan bawah sudah ke install oke ke agent kita nunggu oke forcecode akan terima terima data dari agent nya kemudian secara otomatis forcecode detect bahwa endpoint itu terinstall agent kemudian dipindah ke filan 1 kita lihat berubah ke filan 1 ya sebelumnya filan 4 ya kita cek di switch nya oke filan 1 ya udah berubah disesua dengan disesua dengan yang diinginkan yaitu kalau dia install agent dan sebagai corporate device dia akan dipindah ke filan 1 bila dia gak install agent sehingga dia deteksi sebagai non corporate device dan dia akan pindah ke filan 4 oke demikian untuk demo eye control terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh